Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat di tempat masing-masing. Kembali lagi dengan saya Wesley, Bersambung Pengampu untuk Mata Kuliah Keteknoeraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mengenai revenue stream. Nah, revenue stream ini merupakan salah satu dari sembilan blok yang terdapat di bisnis model kanpas. Seperti apa? Saya akan menjelaskan lebih rinci. Key point dari revenue stream adalah bagaimana cara perusahaan menghasilkan uang dari setiap customer segmen pelanggan. Kita bisa melihat bahwa pertukaran antara nilai yang kita tawarkan dengan uang yang akan kita proyek dari setiap customer. Nah, tentu penyampaian value proposition itu untuk memproduk kita bisa dilakukan dengan beberapa cara. Nah, pada kesempatan sebelumnya ataupun pada materi sebelumnya, saya sudah menyampaikan bagaimana value proposition itu bisa sampai ke customer. Nah, pertanyaan penting yang harus kita bisa jawab dalam pengisian blok revenue stream. Yang pertama, untuk nilai apakah customer benar-benar bersedia untuk membayar. Kita harus tahu nih, kira-kira value proposition kita ini apakah sudah memenuhi ataupun menjawab kebutuhan dari customer segmen. Jika tidak, tentu mereka tidak akan membeli produk kita. Nah, selanjutnya, bagaimana customer membayar produk tersebut? Tentu opsional ya. Bisa dengan menggunakan one-to-night atau cash atau bisa juga dengan menggunakan media perbankan dengan cara transfer atau dengan cara menyicil. Jadi, kita bisa bekerjasama dengan perusahaan perbankan tentunya ataupun startup yang menyediakan jasa multi finance atau pinjaman. Jadi, ini harus kita pertimbangkan di awal. Nah, yang terakhir adalah berapa kontribusi setiap revenue stream terhadap pendapatan keseluruhan. Nah, dengan mengetahui kira-kira sumber pendapatan utama kita itu dari customer segmen mana. Jadi, sehingga kita bisa memfokuskan usaha kita itu terhadap sumber pendapatan utama kita tanpa tentunya mengabaikan sumber pendapatan yang lainnya. artinya kita lebih mengarahkan bisnis kita itu terhadap sumber pendapatan utama usaha kita. Nah, untuk revenue stream sendiri jika kita merupakan usaha yang berfokus terhadap pelanggan tentu sumber pendapatan merupakan hal yang paling utama. Nah, kita juga harus bertanya juga kira-kira nilai apa yang yang benar-benar ingin dibayarkan oleh setiap customer. Nah, jika kita sudah mengetahui itu tentu kita bisa menghasilkan satu lebih sumber pendapatan dari setiap customer segmen. Nah, setiap revenue stream mungkin memiliki mekanisme penetapan harga yang berbeda-beda. Bisa misal menetapkan harga itu sudah tetap atau bisa juga penetapan harga melalui proses tawar-menawar atau penetapan harga berdasarkan lelang ataupun bisa juga menetapkan harga itu berdasarkan kondisi pasar jumlah pelume transaksi atau yang terakhir dengan menggunakan sistem Yields Management. Yields Management ini paling sering kita jumpai di industri penerbangan adik-adik mungkin pernah melihat harga tiket yang bisa berubah dalam rentang waktu yang cukup singkat. Itu biasanya strategi sebuah perusahaan di industri penerbangan mereka melihat ataupun menentukan harga itu berdasarkan jumlah ketersediaan tiket yang ada. Jadi jika ketersediaan tiket masih cukup banyak artinya strategi mereka akan menurunkan harga tetapi pada saat dalam kondisi ada peningkatan permintaan mereka akan meningkatkan harga tiket tersebut atau dalam istilah ekonominya semakin tinggi permintaan maka harga akan semakin tinggi. Jadi mereka menganut sistem hukum demand dan supply sehingga perubahan harganya itu bisa sangat cepat. yang terakhir model bisnis dapat melibatkan pendapatan transaksional yang dihasilkan dari pembayaran pelanggan satu kali jadi penjualan secara langsung ataupun recurring revenue atau penjualan pendapatan secara berulang contohnya subscription. untuk jenis revenue stream sendiri itu ada tujuh jenis yang pertama adalah asset sale kemudian use egg fee kemudian subscription fees lending renting leasing licensing broker fee sama yang terakhir adalah advertising seperti apa kita akan membahas satu persatu. Nah untuk asset sale ini itu bentuknya berasal dari penjualan ataupun hak kepemilikan dari produk fisik jadi kita menjual produk misal di pasar ataupun Indomaret Alpamaret itu masuk ke dalam asset sale atau contoh yang lain misal Amazon.com mereka menjual buku peralatan musik peralatan elektronik dan lain-lain secara online atau misal Honda menjual mobil yang dapat bebas digendarai oleh pembeli kemudian jika mereka tidak menggunakannya bisa dijual kembali itu yang masuk di dalam asset sale kita lanjut ke USXV USXV ini merupakan bentuk yang didapatkan dari penggunaan layanan tertentu jadi konsepnya semakin sering layanan digunakan maka semakin banyak pula yang akan dibayarkan oleh customer contohnya misal operator telekomunikasi adik-adik misal menggunakan telekomsel jadi penggunaannya itu berdasarkan jumlah pemakaian biaya telepon jadi akan dikenakan tarif per menit dari penggunaan melalui telepon nah sekarang kan sudah ada perpindahannya kalau sebelumnya core bisnis mereka itu atau pendapatan utama mereka itu dari biaya telepon nah sekarang sudah ada perubahan bahwa sumber pendapatan utama mereka itu lebih ke penggunaan kota karena semua orang sudah berpindah yang tadinya menggunakan telepon untuk berkomunikasi sekarang sudah berpindah melalui whatsapp kalau kita tahu bahwa whatsapp itu kan sekarang mereka sudah beralih penggunanya berdasarkan kota jadi sekarang industri telekomunikasi ini juga sudah berpindah bahwa mereka sudah fokus ke penggunaan kota nah contoh lainnya adalah biaya penggunaan kamar hotel yang dihitung berdasarkan harian jadi semakin lama menginap maka semakin besar biaya yang akan ditarik dari customer nah itu adalah usf fee yaitu biaya yang dikenakan berdasarkan penggunaan selanjutnya kita ke subscription fee subscription fee ini istilah umumnya adalah biaya berlangganan nah bentuk ini menghasilkan revenue dari penjualan akses yang dilakukan secara terus-menerus atas sebuah layanan contoh yang paling umum adik-adik mungkin sering menonton Netflix gitu nah itu sistemnya masuk ke jenis subscribe service gitu jadi dia ada biaya berlangganan setiap bulannya atau contoh lain adalah sebuah pusat olahraga atau game yang menjual langganan dianggung tangan kepada customer secara bulanan ataupun tahunan kemudian si customer akan memperoleh akses penggunaan fasilitas olahraga atau mungkin yang paling sering adik-adik mungkin menggunakan Spotify ataupun Jukes nah disana juga sudah ada dikenakan subscribe sendirinya untuk biaya bulanannya kita lanjut ke lending renting dan leasing nah revenue stream bentuk ini tercipta dari pemberian hak eksekutif sementara kepada customer untuk menggunakan aset tertentu pada priori tertentu kemudian bertukar dengan sejumlah biaya yang dibayarkan oleh customer kepada perusahaan ini contoh sederhananya pengalaman saya diperbankan bahwa mereka sudah berpindah misal penggunaan mesin fotokopi nah mereka biasanya sudah menyerahkan semuanya kepada pihak ketiga untuk mengelola mesin fotokopi di semua cabang mereka berpikir bahwa ini jauh lebih murah karena mereka tidak perlu menyediakan karyawan yang khusus untuk mengontrol ataupun mengawasi mesin fotokopi yang ada di setiap cabang sehingga mereka mempertimbangkan biaya tersebut akan bisa diminimalisasi jika menggunakan jasa biaya ketiga sehingga mereka bisa lebih fokus terhadap bisnis mereka yaitu di sektor perbankan dibanding mereka membuat satu unit baru untuk mengurusi masalah mesin fotokopi mereka menganggap itu jalan efisien jika menggunakan jasa pihak ketiga sama halnya dengan mobil mobil yang digunakan untuk operasional bahwa mereka juga sudah menyerahkan ini ke pihak ketiga jadi segala hal yang berkaitan dengan perawatan ataupun kalau asuransi misal itu semuanya sudah diserahkan kepada pihak ketiga jadi itu yang cukup sering sekarang sudah dipikirkan oleh beberapa perusahaan bahwa mereka lebih fokus kepada bisnis mereka dibandingkan membuat unit bisnis baru yang mengurusi terkait masalah peralatan-peralatan yang ada di cabang itu untuk lending, lending, dan leasing selanjutnya kita ke licensing untuk licensing ini mereka memberikan izin kepada customer untuk menggunakan hak kekayaan intelectual dengan adanya pembayaran license contohnya di setor teknologi pemegang hak patent memberikan hak kepada perusahaan lain untuk menggunakan teknologi yang dipatenkan dan sebagai timbal baliknya mereka akan memperoleh biaya license dari si pengguna contohnya Microsoft bahwa mereka merupakan salah satu perusahaan yang berbasis pada penjualan license dalam bentuk software kemudian mereka akan mendapatkan revenue stream dari perusahaan yang memproduksi hardware selanjutnya kita ke broker fees broker fees ini sering terjadi di industri financial dalam bentuk pendapatannya dalam bentuk komisi yang bersumber dari layanan sebagai pihak pengantara contohnya di layanan kartu kredit memperoleh pendapatan dari pengambilan persentasi sejati transaksi yang dilakukan antara customer dengan pemilik toko misal pada saat adik-adik belanja di salah satu merchant dengan pembayaran dengan menggunakan kartu kredit nah biasanya untuk biaya transaksinya itu biasanya berdasarkan volume ataupun value transaksinya misal untuk nilai transaksi di bawah 1 juta tidak dikenakan biaya transaksi tetapi dengan penggunaan nilai 1 juta sampai 5 juta dikenakan biaya transaksi 0,1% misal jadi semakin tinggi nilai transaksi yang dipakai maka P transaksinya juga akan dikenakan lebih tinggi nah itu strategi yang biasanya dilakukan di kartu kredit nah untuk usaha yang lain gitu untuk broker fee ini ini sering terjadi di industri pasar modal salah satunya adalah pasar saham gitu jadi setiap sekuritas itu memberikan P transaksi dari setiap transaksi yang dilakukan oleh si customer baik itu pada saat dia melakukan baik ataupun sel nah yang umum dilakukan ataupun yang dikenakan oleh masing-masing sekuritas jika dia online mereka memberikan biaya transaksi untuk baik itu 0,18% dan untuk sel itu 0,28% nah ada juga fasilitas yang diberikan oleh masing-masing sekuritas yaitu full service gitu jadi mereka biasanya memberikan layanan tambahan seperti update market dan rekomendasi gitu tentu ini akan di charge gitu jadi mereka akan markup untuk P transaksinya yang terakhir 0,18% menjadi 0,25% untuk beli kemudian untuk selenya dari 0,28% jadi 0,35% jadi ini tergantung apa yang diberikan kepada customer nah yang terakhir advertising nah sumber pendapatan ini dihasilkan dari biaya mengiklankan sebuah produk ataupun layanan tertentu industri media ataupun event organizer disini sangat bergantung pada pendapatan yang bersumpet dari iklan atau industri teknologi yang menggunakan jasa ini seperti contohnya adalah Google nah itu adalah untuk jenis dari revenue stream kemudian kita ke kesalahan yang sering dilakukan dalam pemahaman tentang revenue stream bahwa mereka berpendapat revenue stream itu adalah harga yang dikenakan ke customer terkadang juga mereka berpendapat bahwa harga produk ditentukan berdasarkan banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk membuatnya dan yang terakhir adalah harga produk yang ditentukan itu itu harus librendat daripada harga kompetitornya ini adalah konsep yang salah bahwa kita tidak selamanya harus membuat harga produk kita itu lebih rendah dari harga kompetitor jika kita mempunyai kualitas tentu kita bisa menawarkan dengan harga yang lebih tinggi jadi kita bisa memperhatikan aspek yang lain juga nah disini ada dua kunci utama yaitu kira-kira sumber pendapatan kita itu dari mana saja dan bagaimana kita menentukan harga kita ke sumber pendapatan di awal tadi saya disampaikan bahwa open stream itu merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan uang dari setiap segmen pelanggan nah strateginya seperti apa itu pertanyaan yang harus kita jawabkan di awal mengenai nilai apa yang bersedia dibayar oleh pelanggan bagaimana cara pelanggan untuk membayar produk tersebut dan bagaimana mereka membayar saat ini nah di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang produk yang dalam bentuk digital sama produk yang dalam bentuk fisik kemudian disalurkan melalui channel bentuk website dan dalam bentuk fisik jika kita melihat di tabel ini bahwa sumber pendapatan itu jika dia produknya digital kemudian channelnya website maka pilihannya dalam bentuk dari sales yaitu produk subscribe send ad sell ataupun next sell sedangkan kalau dia channelnya fisikal maka untuk pilihan sumber pendapatannya itu kurang lebih sama perbedanya hanya di head on service sama referals disini ada untuk produk fisik dan channelnya website maka ada istilah ancillary sales ataupun penjualan tambahan contohnya itu bersembur dari referral revenue affiliate revenue email list rental back end offers yang terakhir adalah bentuk produk fisik dan channelnya fisik untuk dari salesnya sama dengan yang digital untuk bentuk produknya disini ada tambahan dalam bentuk leasing disini leasing ini kalau dia produknya fisikal dan channelnya fisik ini contohnya otomotif nah ini adalah kategori yang biasanya dalam revenue models yaitu secara langsung atau direct dan ancillary atau tambahan nah kita lanjut ke direct revenue model kalau kita melihat dari segi penjualan bahwa penjualan produk aplikasi atau layanan adalah sumber pendapatan utama kemudian biasanya dalam terakhir satu kali yang juga dapat menghasilkan penjualan lanjutan nah kalau dia bentuknya subscription atau berlangganan itu contohnya software games dan produk online lainnya yang sering dijual dalam bentuk berlangganan setiap bulannya nah bagaimana kalau dia premium nah untuk premium ini penggunaan produk secara gratis untuk layanan awal ya lalu ada upsell ataupun konversi jika ingin menggunakan layanan atau fitur yang lebih lengkap lagi nah untuk premium ini contohnya ini hampir sama dengan subscription cuman di premium ini di awal ini dikasih penggunaan gratis gitu contohnya Spotify dan Jukes jika kita dengan ingin menggunakan paket yang lebih ataupun fitur yang lebih lengkap lagi gitu tentu kita harus membayar gitu atau aplikasi yang lain seperti SurveyMonkey terus beberapa aplikasi-aplikasi yang lain yang di awal itu dikasih penggunaan gratis dulu kemudian nanti mereka harus membeli produk tersebut jika ingin menggunakan produk tersebut secara menggunakannya kembali gitu secara terus menerus sedangkan untuk pay per use gitu itu biaya dikenakan berdasarkan penggunaan produk atau layanan oleh user nah customer hanya membayar apa yang telah mereka gunakan atau untuk berapa lama mereka akan menggunakannya selanjutnya ada virtual goods atau barang virtual itu contohnya game online yang terdapat coin ya untuk peralatan yang bisa dibeli jadi ini cukup sering juga kita temui di beberapa game dimana kita membeli coin sebagai media kita untuk membeli beberapa peralatan di game tersebut nah selanjutnya adalah penjualan iklan atau purchasing sales nah ini biasanya ditujukan kepada audience yang unik atau lebih luas lagi nah untuk ancillary revenue model nah biasanya konsep ini untuk pendapatan referral itu pembayaran untuk mengarahkan customer ke sebuah website ataupun mobile untuk produk jadi ini kita mengarahkan si customer untuk menggunakan sebuah website atau mobile nah ada pendapatan afiliasi nah komisi dari website lain biasanya e-commerce ya karena telah mengarahkan customer kepada mereka selanjutnya adalah penyewaan daftar email nah website berlangganan atau subscription atau keangkotaan berupa membership nah seringkali menyewakan daftar email customer mereka kepada mitra pengiklan yang dipilih dengan cermat ini ada kerjasama lah gitu antar antar pemilik website kemudian atau bertukar informasi kemudian ada back end offers nah itu menawarkan produk atau layanan kepada customer yang telah membeli dari kita kemudian cara ini memanfaatkan hubungan bisnis yang sudah ada dan kepercayaan antara pembeli dan penjual selanjutnya kita ke pricing model nah untuk pricing model ini ini merupakan tapi yang kita gunakan untuk menetapkan harga di setiap segmen pelanggan seperti apa nah ada yang harus kita perhatikan disini konsepnya sama seperti yang tadi untuk revenue model choice produknya ada dua digital sama fisik sama untuk media channel yang digunakan web atau website ataupun dalam untuk fisik tapi berbedanya kalau dia produknya digital kemudian media channelnya website maka jenis penentuan harganya itu dengan premium add-ons kemudian mailing rental ad-watch tax links SISL kemudian ancillary revenues jenisnya seperti itu sedangkan kalau dia produknya digital media channelnya fisikal maka untuk penentuan harganya itu berdasarkan produk subscription referral and service sama up sales sama halnya dengan produk dalam bentuk fisikal kemudian media channelnya website dan kalau dia produknya fisikal dan media channelnya fisikal di slide sudah tersedia tinggal dibaca saja nah ada dua jenis penentapan harga oke yaitu fixed pricing atau harga yang tetap dan dynamic pricing atau harga yang berubah nah disini ada untuk jenis fixed pricing yaitu berdasarkan cost ataupun markup ya kemudian ada penentuan nilai berdasarkan customer nah biasanya untuk harga ini ditentukan yang tadi sudah sampaikan pada saat kita menentukan harga tetap itu kita tentukan dulu berapa biaya untuk membuat satu produk kemudian kita markup nah itulah harga jualnya ke customer atau bisa juga penentuan harga itu berdasarkan fitur yang kita sampaikan ke customer atau berdasarkan volume transaksi maka jangka harga yang dynamic itu bisa berdasarkan negosiasi atau menawar kemudian management yang tadi saya sampaikan kemudian harga market saat ini atau real-time market ataupun action melalui lelang nah ini adalah mekanisme penentuan harga nah disini ada dua jenis yang tadi yaitu fixed pricing dan dynamic pricing nah untuk penetapan harga tetapnya itu ada list price dimana harga tetap untuk produk individu biasa atau proposition lainnya kemudian sini ada berdasarkan fitur produk nah harga bergantung pada jumlah ataupun kualitas fitur value proposition selanjutnya berdasarkan customer segment dimana harga bergantung pada jenis dan karakteristik customer segment yang terakhir ada berdasarkan volume dimana harga sebagai fungsi dari jumlah yang dibeli nah sedangkan untuk yang kedua penetapan harga yang dinamis yang bisa berubah itu tergantung pada negosiasi dimana harga dinegosiasikan antara dua atau lebih mitra bergantung pada kekuatan penawaran dan keahlian bernegosiasi kemudian ada yield management harga bergantung pada persediaan dan waktu pembelian biasanya digunakan untuk jenis sumber daya yang tidak tahan lama seperti kamar hotel ataupun kursi pesawat yang tadi sudah sampaikan kemudian ada real time market harga ditentukan secara dinamis berdasarkan permintaan dan penawaran dan yang terakhir action atau lelang harga ditentukan dari hasil penawaran yang kompetitif nah ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh startup dalam penetapan harga yaitu berbasis biaya kemudian di sini harga ditentukan menghitung biaya yang dikeluarkan lalu membuat kenaikan harga atau markup nah kenaikan harga dikurangi biaya yang dikeluarkan menjadi keuntungan nah cara ini bukan cara strategis untuk menentukan harga karena didorong oleh ekonomi internal perusahaan bukan berdasarkan pemahaman terhadap customernya jadi dia lebih berfokus terhadap keuangan yang ada di internalnya jadi dia tidak melihat apa yang apa yang ada di apa namanya profil customer saat ini kemudian berbasis nilai nah harga ditentukan berdasarkan persepsi pembeli tentang nilai misal pengamatan waktu efisiensi baru yang diciptakan dan lain-lain nah namun customer belum tentu merasa ingin membayar nah mengeluarkan uang untuk membeli produk atau menggunakan layanan dengan cara ini jadi baik lagi kurang lebih sama dengan berbasis biaya tadi cuman kalau dia di berbasis nilai persepsinya bahwa mereka lebih fokus terhadap bagaimana harga ditentukan berdasarkan persepsi tentang dari sisi internal juga bahwa mereka berharap berpikir bahwa konsep efisiensi menciptakan efisiensi baru itu bisa menjadi cara mereka untuk menentukan harga nah bagaimana kalau dia pengguna pertama untuk sebuah perusahaan tentu yang perlu diperhatikan adalah bahwa produk kita itu apakah yang baru di market sehingga kita harus lihat juga bahwa kita itu sebagai kompetitor atau bukan bisa juga dilihat dari segi cakaupuan apatahun jenis produk kita ini apakah perusahaan kita itu masuk ke dalam oligopoli atau enggak artinya kalau dia masuk ke dalam kategori jenis oligopoli bahwa kita harus bergerak sama dengan perusahaan lain yang mungkin menyediakan produk yang sama jadi kita harus menjalani komunikasi dengan perusahaan tersebut nah kalau kita monopoli nah ini kita bisa sangat kuat dalam menentukan harga karena kita hanya penyedia satu-satunya yang menyediakan sebuah produk mau tidak mau si customer akan membeli produk tersebut dan penentukan harganya juga akan lebih cenderung lebih fleksibel dalam penentukan harganya nah kira-kira bagaimana reaksi mereka tentu mereka akan mempertimbangkan kira-kira apa produk yang kita tawarkan kemudian berapa biaya dan harga yang mereka tawarkan tentunya nah kemudian penentukan harga apa saja yang kira-kira membuat mereka itu ataupun kelemahan apa di segi mereka sehingga kita bisa menjadi acuan kita untuk menentukan harga nah itu untuk jenis perusahaan perusahaan yang menggunakan produk kita pertama kali ini harus kita perhatikan nah jika kita berbicara bisnis gitu berbasis advertising atau iklan gitu tentu kita akan berpikir bagaimana kita mendapatkan 10 juta pelanggan dalam bulanan secara setiap bulannya gitu kemudian bagaimana kita menjadi salah satu dari lima situs website teratas yang dipunjungi sehingga ini akan menarik untuk customer yang ingin memasak iklan di perusahaan kita dan terakhir adalah bagaimana ataupun berapa besarnya pembayar untuk secara apa namanya si customer ingin membayar untuk jasa iklan yang kita tawarkan itu harus ditentukan nah sumber pendapatannya seperti apa gitu jadi waktu untuk melipatkan pendapatan gitu secara bulanan nah kapan kita akan memperoleh pendapatan misal 100 ribu per bulan 100 ribu dolar ya per bulan ini kapan saya akan mendapatkan pendapatan 1 juta dolar per bulan ini harus disusun gitu dirancang kira-kira berapa target pendapatannya kemudian asumsi-asumsi juga perlu dimasukkan kira-kira apa nih alternatif apa yang perlu kita sediakan agar sumber pendapatan itu bisa terrealisasi nah disini ada jenis market dan revenue ya dari masing-masing market disini ada 3 market kalau dia jenis dan new market gitu untuk revenue progressnya mungkin di tahun pertama tahun ke-2 dan tahun ke-3 sampai tahun ke-4 dia akan landai ya karena kita harus apa namanya agresif untuk mencari customer nah setelah kita sudah memperoleh customer dan tetap mungkin tahun selanjutnya dia akan bergerak signifikan nah berbeda dengan existing market pendapatannya itu dia konsisten dia sudah bertumbuh dan pertumbuhannya itu sudah apa namanya sudah tetap gitu jadi hanya perlu menggait ataupun menyasar beberapa segmen market yang baru saja tetapi secara keseluruhan pertumbuhannya sudah tetap nah untuk resegmented market gitu untuk revenue progressnya kurang lebih sama dengan new market cuma bedanya kalau di new market kita harus benar-benar dari awal harus melakukan pengendalaman produk yang lebih agresif gitu sedangkan untuk resegmented market gitu ini pengendalaman produknya tidak se-intensi yang dilakukan di new market gitu karena disini mereka sudah punya market tersendiri cuman lebih ke apa namanya lebih ke pengenalan kembali gitu untuk produk kita ataupun memperkenalkan kalau misal produk kita ada penambahan fitur gitu kita hanya menawarkan penambahan fitur itu saja gitu itu mungkin di tahun pertama tahun keempat dia sudah mulai jumlah pendapatannya mungkin sudah mulai meningkat tetapi dia masih belum cukup signifikan nah nanti pada saat produk kita ini sudah dikenal gitu baru nanti jumlah pendapatan kita itu akan bertumbuh lebih signifikan lagi nah itu perbedaannya nah untuk kiri penis model equation nah sama tadi yang saya sampaikan di awal nah untuk apa pelanggan membayar produk yang kita tawarkan kemudian kapasitas apa yang harus dibayar pelanggan kemudian bagaimana kita mengemas produk tersebut dan bagaimana kita memberi harga pada produk yang kita tawarkan nah setelah itu kita akan mengetahui kira-kira how many will you sell kira-kira berapa harga yang akan kita ataupun harga jual kita tentu kita berdasarkan berapa ukuran pasar dan perkiraan pasar-pangsa pasar kita kemudian berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk mendistribusikan produk tersebut nah kemudian berapa itu biaya salurannya berapa kemudian berapa banyak aktivitas 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 pelanggan yang kita butuhkan dan berapa biaya untuk mendapatkan pelanggan ini harus kita akumulasi untuk menentukan berapa harga jual kita baik sekian penjelasan dari saya untuk revenue stream nah adik-adik bisa menambah ataupun memperdalam lagi untuk membaca topik ini referensi yang saya gunakan masih sama dengan referensi pada topik-topik sebelumnya hanya perbedaannya di di lane launchpadnya itu lecture ke-6 berupa revenue stream topiknya sama ya baik sekian penjelasan dari saya terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati